Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Om Niki di video kali ini Tante Riki akan sharing saja bagaimana sih rasanya 1 bulan sebelum Tante Riki dinyatakan positif hamil oke moms jadi Tante Riki ingin sharing 1 bulan sebelum dinyatakan positif hamil setelah Tante Riki anti spek jadi kegiatan 1 bulan sebelum Tante Riki respek itu kita dalam kondisi yang benar-benar capek sebenarnya dan pada saat itu Tante dan Om Riki sedang dalam kondisi bolak-balik ya dalam 1 bulan itu jadi pulang ke rumah orang tua dan ternyata pada kondisi itu Tante Riki mungkin sedang terjadi pembuahan, kondisinya kita berkendara dengan menggunakan motor ya, sebetulnya gak ada sama sekali virasat akan diberikan kepercayaan ataupun positif hamil di bulan berikutnya tetapi ada beberapa ciri yang Tante Riki rasakan di bulan tersebut jadi tepatnya bulan Maret kan Tante Riki tespek dan positif hamil di minggu ketiga di akhir bulan Februari itu Tante Riki sempat mengerasakan keram pada perut bagian bawah seperti orang yang mau menstruasi gitu dan kaderullah walaupun kita bolak-balik dan gak berpikir sedang mungkin terjadi pembuahan dalam rahimnya Tante Riki dalam tubanya Tante Riki untuk makanan untuk kondisi badan untuk di perjalanan itu gak sama sekali kita jaga jadi ya biasa aja tapi memang di perjalanan itu sempat Tante Riki itu keram sekali perutnya tapi ya paling seperti orang mau menstruasi jadi gak sama sekali terfikirkan di bulan berikutnya akan telat satu minggu jadi Tante Riki dan Om Riki ya gak terlalu memikirkan juga dan pada akhirnya di bulan Maret tersebut saat seharusnya jadwal menstruasi itu udah hadir kita tunggu sampai satu minggu ternyata gak hadir dan Tante Riki memberanikan diri untuk tes kehamilan jadi hanya dua tes pack yang Tante Riki gunakan yang pertama itu memang samar-samar yang harganya Rp 5.000 dan yang harganya Rp 15.000 yang akurat itu sangat jelas garisnya dua jadi pas sudah di tes pack ya seperti percaya gak percaya ya ini bener gak seperti itu ya karena kan tes kehamilan ataupun menggunakan tes pack itu bagusnya pas pagi hari dengan menggunakan urin kita yang pertama kali kita keluarkan saat bangun tidur itu sangat akurat sekali untuk dilakukannya tes-tes kehamilan di pagi hari tetapi setelah mengetahui garis dua merah kita gak langsung terburu-buru jadi kita tunggu sampai dua minggu lalu kita baru datang ke dokter kandungan untuk mengecek, mengontrol melalui USG dan Alhamdulillah di minggu ketujuh itu kita datang ke dokter kandungan di rumah sakit dan kode rulloh sudah ada kantung janinnya untuk rasanya satu bulan saat pembuahan itu sama rasanya seperti kita mau menstruasi ya teman-teman keram-keram seperti biasa dan gak ada firasat sama sekali sih Tante Riki hanya ingin menyampaikan pesan kepada moms-moms ataupun bunda-bunda yang masih berjuang dengan garis dua merah nih gak perlu difikirkan jika memang sudah rezekinya pasti datang dengan sendirinya dan seperti Tante Riki ini sangat percaya dan sangat yakin pasrahkan aja semua takdir terbaiknya suatu hari nanti kita akan diberikan kepercayaan dan garis dua untuk bukti realnya Tante Riki dan Om Riki sendiri sudah gak memikirkan sama sekali kapan akan diberikan garis dua merah ternyata dengan waktu secepat itu Tante Riki diberikan kabar terbaik di usia pernikahan kedua tahun kita itu dengan positif hamil Tante Riki ini selama hampir dua tahun kosong itu selama nikah dan banyak banget perjalanan yang dilalui ada amalan-amalan serta doa dan ikhtiar tentunya agar mendapatkan garis dua merah yang pada bulan Maret kemarin Tante Riki dapatkan nanti Tante Riki akan sharingkan di video yang lainnya agar lebih detail apa aja sih amalan, doa, dan ikhtiar yang dilakukan agar kita bisa menjemput rezeki itu buat teman-teman tetap semangat yang masih berjuang terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share yang ingin bertanya bisa DM ke Instagram Tante Riki jangan lupa follow Instagram Tante Riki juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh